Gue lagi di tempat cucian mobil, terus tiba-tiba yang nyuci nyamperin gue bilang kayak Wah bang lo yang suka ngerap-nggerap itu ya bang? Di layar kayak yang keren sukses gitu banget Disini kok kayak biasanya kayak gemuk gitu ya bang, digituin gue Ya jangan-jangan sekarang ada orang yang lebih hormat dan lebih respect dan lebih baik ke lo gara-gara followers atau angka-angka lo gitu Menurut gue sosmed sangat bisa melakukan itu gitu Gue tuh pernah sih ngobrolin ini sama Saekoji juga Dia bilang emang, emang orang sini tuh sukanya drama Iya Jadi yang mereka suka adalah drama, sensasi dan beef tentunya termasuk disitu juga Menurut gue sebenernya kalo buat gue pribadi, influencer harusnya bukan profesi Seharusnya sih tidak asing lagi ya kok dengan ketemu kita yang satu ini Apalagi kalo mereka, penonton-penonton di rumah Tak apa, pelaku atau fans dari kultur hip hop Ya betul Kalo buat gue mungkin salah satu, eh bukan salah satu sih yang paling jago freestyle Sekarang sih Bapak Les Itu kayaknya gosip sih Kau gosip Les, what's up Les What's up Les Thanks for coming Thank you juga Kita bakal cerita-cerita juga disini Apa Nyantai aja Ya Mau bahas apapun Jadi Riko bisa nanya, gue mau makan dulu Jadi Si Les ini Salah satu yang Di request cukup banyak nih Bi Di comment Les, Les, Les bang Les bang Ya baru nikah juga Masa covid Jadi belum sempet Les ya Belum sempet Pengen tau aja netizen Tapi yang menarik, gue sempet Sempet ngobrol sama Eh taruh sama Ben Waktu kita interview disini Terus terang gue nanya Gue nanya Keterlibatan Lo di Acara Apa namanya Beef Rap Battle Beef Rap Battle Juri Salah satu juri kan Oh gila Kata mereka gini Kok lepas dari Kan gue termasuk awam lah Kalau masuk ke dalam scene itu kan Kalau Kalau Diluar dari Popularitas Kalau Skill Menurut gue Les Layak Di kursi juri itu Wih gue bilang Jadi abis Saekoji Iwa ya Iya Dan Les Gue Tidak mau membahas Si kursi juri nya itu sih Tapi Memang Kalau menurut gue itu Tiga generasi yang berbeda Menurut lo apa yang Membedakan generasi lo nih Dengan generasi Saekoji dan Iwa Iya maksud gue Kalau tiap Generasi sih ya Pasti Ada Bedanya kali ya Bahkan dari kayak Segi Industrinya gitu Misalkan Zaman Iwake ya Dulu dia pasti bergerak Masih lewat TV Lewat Radio Lewat media-media Konvensional Sedangkan kalau Saekoji juga Masih mengalami Masa-masa Radio Masa-masa TV Sedangkan kalau Generasi gue tuh Ya udah mulai bergerak dari internet Ibaratnya Apa ya Orang kira Gue generasi Baru sekarang mungkin Tapi kayak dari zaman dulu Forum-forum hiphopindo Dot net tuh Gue udah ada Gue udah ada Gue masih kecil banget Gue masih kecil banget waktu itu Tapi emang Segini kan Umar berapa tuh Les Gue Kalau lo inget SMP Apa 14an kali ya SMP kali ya Dan emang kayak Menurut gue Generasi gue Startnya disitu tuh Pas udah Mulai ada internet Dulu sound click Belum sound cloud Abis itu sekarang ada sound cloud dan sebagainya Kayaknya mungkin yang bisa dibandingin juga Persaingan kita adalah Kalau Dulu Saingannya Saikoji Dan Iwake gitu Misalnya para Artis-artis Atau musisi lain Kalau sekarang Saingan rapper-rapper sekarang tuh Selain musisi juga Artis juga Bahkan Youtuber dan influencer juga jadi saingan menurut gue Oke Itu Kenapa sih Youtuber dan influencer jadi Kalian ngerasa saingan? Menurut gue kayak gitu Karena posisinya kayak Sekarang semua orang tuh boleh ngelakuin apa aja Oh kayak si Kemal Kayak Kemal Kayak Kemal Dan maksudnya Menurut gue Ketika mereka aja bisa belajar ngerap Kenapa kita nggak bisa belajar kayak bikin Konten atau bisa menginfluence orang seluas mereka juga gitu Padahal kan kita Rapper dan dengan kemampuan verbal Dan dengan message yang kita punya Harusnya kita bisa mencakup lebih banyak orang lagi Soalnya kalo si Upi Kayak gitu Sempet-sempet kasih perspektif berbeda Si Upi bilang Youtuber boleh kok ngerap Asal dia total disitu Kalo setengah-setengah cuma Lagi musiman Gue sih kurang suka Dia menyampaikan langsung tuh Di depan Kemal waktu barbiki jam juga tuh Bi Nggak jadi Youtuber lagi dong Kalau jadi rapper Iya Nah Kalo menurut lu gimana Leis? Kalo menurut gue Setuju nggak? Dengan pendapat Upi itu? Menurut gue Itu emang kalo pendapat kan Sifatnya pribadi ya Iya Ya emang mungkin kalo Upi nggak setuju Gue pun waktu awal-awal Ngeliatnya kayak Nih Kenapa sih gue tiba-tiba Pada ngerap Oke Yang gue sayangkan aja Menurut gue saat itu kayak Kayak liriknya dan lagunya bisa lebih bagus lagi aja Oke oke Yang gue sayangin itu sih Karena gue yakin apa yang keluar dari mereka tuh akan terkenal Dan akan hits Betul Kenapa nggak bikin yang bagus sekalian Biar ngasih Bare picture juga buat Buat anak-anak hiphop ini gitu Lebih 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 ber-skill lah kok Daripada sama Tapi Bener sih Nah lu mau nyebut nama Young Lex kan sebenernya Tapi maksud gue kayak Apa ya Kayak Itu nggak jadi masalah Asal Bisa bikin yang bagus aja menurut gue Gue sih Hal yang gue suka cuma bener-bener kayak antara Yaudah kalau Bagus Gue suka Gue bilang bagus Kalau misalkan Gue nggak suka karena kurang ya Gue akan bilang itu kurang gitu Oke 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 Untuk Di umur berapa lu pertama kali terexpose sama culture hiphop? Sebelum Sebelum Apa Gazebook si Hiphop Indo Udah terexpose dulu? Gue udah terexpose sih gara-gara Nonton MTV kali ya Gue punya kakak cewek gitu kan Terus dulu kalau liat Eminem Mereka kayak Wih keren-keren nih Eminem Eminem Terus gue pengen tau nih orang tuh ngapain sih Oh nih orang nge-rap Terus di Eminem keluar videonya gue lip-sync-lip-syngin gitu Di depan TV kan Terus akhirnya jadinya Dari situ Gue mulai tau Linkin Park Gue pelajarin Mike Shinoda dan sebagainya Akhirnya balik lagi ke Eminem 50 Cent Di era-era itu sih Era-era MTV 2000 awal ya 90-an akhir 2000-an awal Millenium 2000 awalnya pas Zaman-zaman lu masih clubbing kok 50 Cent Sekarang masih juga Icon-ikonnya siapa nih yang lu tontonin Untuk bisa menjadi seorang list dengan skill yang freestyle gila sekarang ini Kalau dulu sih role model gue sangat Eminem ya dulu Abis itu Gara-gara nonton 8 Mile kan Kita liat dia freestyle rap kayak Wah keren banget nih freestyle tuh bisa kayak gitu Terus Abis itu baru gue mulai dengerin 50 Cent Terus ke Jarul Abis itu Nas Tupac Tapi kalo yang recent gue lagi pelajarin banget Tiap-tiap gerakannya ya Jay-Z Jay-Z Terus abis itu Jay-Z pasti lebih ke hasilnya Bisnisnya ya Bisnisnya juga walaupun musik dan liriknya gue pun suka banget juga Oke banget ya Iya Jay Cole Jay Cole Ya gue suka sih si manusiawinya dia sih Gue denger cerita dia jual mobil terus beli sepeda Menurut gue kayak gila juga nih rapper Rappermen yang mana-mana naik sepeda Gak naik mobil kayak Katanya kalo orang-orang ketemu dia di New York juga Yaudah dia biasa aja gitu Lagi belanja di supermarket Di Alphamart Di Alphamart Kayak gitu Itu udah ada musuhnya tuh kok Apa? Udah baik banget Terus gue mikirnya jadi emang kayak fame itu Gimana cara lu nge-portraynya aja Kayak ya Jay Cole seterkenal itu dia bisa sesantai itu Nah orang-orang sini followers kakaan dikit Lu songongnya udah kayak selebritis ya Lu kok banyak banget followers Kaka 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 Kita banyak banget yang ketipu sama angka-angka itu sih sebenernya Menurut gue Itu terjadi di Indonesia menurut lo? Itu terjadi di mana-mana Gak cuma Indonesia Terus kayak kita back to the topic Kalo kita bahas tentang si juri-juri tadi Ya gue tau beberapa orang ngerasanya Kenapa Lisa dari situ Kenapa Lisa jadi juri Bahkan gue pun sering kayak Ah gue jurinya Wah gila juga sih Tapi kayak Ya Ya kesempatan kenapa gue Gak disitu Lo terima tantangan itu ya Gue terima tantangan itu ya Dan walaupun gue bisa bilang Mungkin gue gak seterkenal itu Tapi I know what I'm doing Ya Itu sih Itu yang penting Tibi Tapi kalo di kalangan rap sih harus tau Lesko Kalo ngomongin MC ya Karena MC Rico Sampai jadi gue Si Ramayana Seberapa susahnya sih untuk freestyle Untuk mikirin kata-kata Dari satu kata ke satu yang lain Karena kalo dulu tuh Gua sama Rico Kalo lagi mabok Gini Itu pasti nge-rap Pasti nge-rap Selalu gitu Biasanya kalo orang mabok Jadi jago bahasa Inggris tuh ya Kalo udah tiga gelas tuh gak ada tuh Kalo kita dulu sempat Cuman Gue ada kombin lagi Bahasa Inggris sama Uganda Buset Mantep juga Cuman latihannya gimana nih Apakah lo harus bener-bener pelajari Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris Word by word Vocabulary nya juga Atau gimana Sebenernya kalo lo rajin nulis Freestyle tuh jadi udah Lumayan ada patternnya gitu Kalo dulu formula gue adalah Misalkan gue nemu satu kata nih Menit Habis itu tinggal gue list aja Menit, genit, dikit, pedit, pelit, jilid, jilid Jadi waktu gue freestyle tuh kayak Udah yang gue simpen Di storage nya tuh Kayak keluar disini gitu loh Terus bisa gue pilih aja kata-katanya Berarti setiap kata Ada ininya Ada stocknya lah Ada stocknya Iya Jadi habitnya dinulis dulu tapi Iya dari situ Kalo nyatet di HP bisa gak? Bisa juga Gak masalah Bisa juga Yang penting lo Ada apa ya Nyimpen memori itu gitu loh Itu masih lo lakuin sekarang? Sekarang sih gue udah jarang Udah jarang? Udah jarang Karena udah Disini kali skill ya? Gue gak tau Masalah Skill tuh masalah Habit dan Repetisi sih menurut gue Iya pengulangan Iya Kalo lo taruh seribu jam lo buat Bikin pizza ya lo jago bikin pizza Lo taruh seribu jam lo buat break dance Ya lo jago break dance Pasti kayak gitu kan Teorinya Tapi gak juga Gak juga kalo dibidang gue di basket Gue yakin juga ada temen gue Dari kecil main basket Sampai sekarang gak jago-jago? Gak jago-jago Formnya masih salah Gue yakin di bboy juga ada tuh Mungkin Waktu lo masih digging latihan Dia lagi ngapain ngelakuin hal lain Bisa Menurut gue Gak di bboy ada gak? Tapi jujur Pasti ada 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 Sebelum pandemi Geeknya udah jarang-jarang Apalagi ada Apalagi ada pandemi Terus akhirnya gue mikir Gimana nih Biar kita bisa survive Terus kebetulan Kakak gue tuh jago Masak pasta gitu Terus gue bilang Oh kita jualan aja Namanya StufaEat Abis itu produknya ini Pendek panggang Kayak gini nih Follow instagramnya Di stufaEat Kayak gue Beberapa kali ngepost juga di feed sih Oke 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 Terus kayak Ini rencananya Gue pengen buka Offline shopnya juga Oke Soon to be Di Bintaro dong? Iya berdua Siap 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 Apa nih yang lagi Kalo beberapa tahun yang lalu tuh Sampai orang awam pun Ehm Sampai pengen ikutin Atau update dengan scene-scene rap Itu mungkin karena beefnya Iya Sekarang nih Belum ada beef yang anget lagi nih Jadi Jadi lumayan sepi Menurut lu kenapa Ehm Komunitas rap Atau rappers Atau scene rap itu Cuma angetnya Pas ada beefnya doang Atau apa yang bisa dilakukan rappers lainnya Selain berkarya Heh Untuk Bisa apa Ngejari ke orang-orang awam gitu Gue tuh pernah sih ngobrolin ini sama Saiko Ji juga Dia bilang emang Emang orang sini tuh sukanya drama Iya Jadi Ehm Iya mereka suka adalah drama Sensasi dan beef tentunya Termasuk disitu juga Bahkan di luar negeri Beef atau Disdesign tuh jadi strategi Kalo mau rilis album kan Iya iya Biar sales numbersnya juga lebih tinggi Ehm Gue rasa Ehm Yang Artis-artis ini Coba lakuin Musisi-musisi hip-hop Coba lakuin tuh Udah banyak Mulai dari bikin lagu yang bagus Atau konten Atau karya yang Konsisten Tapi gue Masih misteri sih Kalo harus apa Karena kayaknya Sensasinya gak ada yang ngalahin beef Atau Orang ribut Di lagu rap gitu Nah yang menarik Dari statement lu tadi Ada yang orang bikin beef dibuat-buat buat launching Ada Siapa di Indonesia Gue gak tau jujur Ternyata tuh beefnya fake gitu Siapa coba Jujur kalo gue gak mau tau sih Gue gak pay attention kalo beefnya fake Kebayang gak sih Ada tuh ya Gue gak tau di Indonesia situasinya gimana Tapi di luar ada Di luar pasti ada Di luar pasti ada Udah jadi bisnis gede gitu Di sini gue gak tau Kalo lu tau boleh kasih tau sih Gue penasaran tuh Amat Edgar sama Jaiko kemarin tuh Sepatu spokat apa ya Gue nanya Ini siapa sih gitu Tapi kayaknya Tapi kayaknya Temen iseng-iseng aja gitu gue Mungkin buat Release single Kita gak tau Iya Tuh lu sempet tuh Ngecek tuh gue Gue udah HM Edgar Perlapin lu Edgar ada gak Eh maksud gue Edgar Maksud gue basket gak nih Gitu 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 juga Gitu juga Gitu juga Cuma dia gak jawab Tapi gue nanya Gar ini siapa Gar Gitu Gue sempet ketemu Edgar juga sih Kemarin terus gue tanya Gar lu Ribut sama siapa ya Terus dia bilang kayak Ah lu kayak gak tau aja gitu Hehehe Berarti beneran Katanya sih Gitu Gitu Soalnya senada tuh sama si Jaiko sama Raben Jadi gue pikir kok Kayak teratur Tapi gue gak tau Gue gak tau Itu yang mereka Entah yang emang terjadi Atau mereka coba Gitu juga Masak Tapi sih gue rasa Ya beef-bif yang paling Panas tuh ya Kemarin-kemarin itu lah Masih Si Young Legs ya Si Young Legs Sama Iwa Enggak si Papi Iya Cuma Young Legs sama Iwa lu sempet kan Sempet hot kan Cuma kan yang turun tangan bukan si Iwa Si Papi Si Papi Abis itu jadinya si Papi sama si Young Legs Nah tuh kan Kita aja jadi ngobrolin terus kan Ini berarti teori gue terbukti Padahal tiap minggu emang kayak Banyak rapper-rapper yang juga ngeluarin lagu-lagu bagus menurut gue Harusnya jangan fokusnya disitu aja B berarti Karena gue juga punya teori bahwa Orang-orang tuh masih ngeliat hip-hop atau rap gitu ya Lebih spesifiknya Sebagai sebatas atraksi Bukan sebatas Bukan sebagai karya seni Jadi mereka suka aja kalo liat kayak Entah kayak ada sirkusnya Atau mereka suka liat orang rap cepet Tapi mereka masih belum bisa Terlalu mendalami kayak Ini makna sebuah lagu ini nih Apa sih maksud nyanyi ini tuh Apa Mereka bahkan mungkin belum bisa nikmatin lagu hip-hop kayak nikmatin lagu pop Ya karena budaya di Indonesia itu sendiri kan sebenernya Apaan sih Nah menurut lu apa yang harus dilakukan sama scene hip-hop biar hip-hop At least makin memasyarakat deh Menurut lu Itu udah jadi pertanyaan dari zaman dulu banget ya Kayaknya kita selalu coba figure out itu Tapi kalo kita liat kilas balik dari segi budaya nih Kalo di pulau Jawa ya mungkin emang dari musik tradisionalnya juga emang mendayu-dayu Emang bernada Nyinden Kayak gitu Sedangkan kalo kita liatnya ke arah Maluku misalnya Atau Papua mereka emang orang-orangnya ritmis Jadi mungkin hip-hop disana pun lebih panas Musik Musiknya kan juga bentuknya ritmis Jadi kayaknya itu berpengaruh juga mungkin Betawi Betawi pantun Betawi pantun Benyamin tuh lagu-lagunya nge-rap loh Benyamin juga dihitungnya Bisa dibilang ya Rapper Karena ada apanya gitu Jadi ya kan Ya bisa dibilang Eh beneran loh Beneran kayak gitu Kalo kita tarik lagi ya ke budaya akarnya gitu Tapi menurut gua kalo mau kolaborasi sama penyanyi-penyanyi pop Itu lebih bagus banget Dan kalo bisa nggak ngurung diri Ya mungkin beberapa media Kita ngeliatnya sekarang Anak-anak sekarang nih ya Kalo ngeliat media konvensional Pasti kayak Lo ngapain masuk TV Lo ngapain masuk majalah Ngapain masuk radio Tapi Mungkin yang masyarakat masih pantau adalah itu Walaupun sekarang banyak media-media di internet yang bermunculan Oke Di daerah mah masih Masih TV-TV tuh kok Iya TV, radio Radio Iya bener Radio masih Masih di daerah-daerah Maksudnya Kita bicara Indonesia Timur Itu kan daerah-daerah yang mungkin ya di Pemukiman kayak kaki gunung tuh bi Ya radio bener Bener Kota besar mah sedikit Di Indonesia Dan Makan-makan lagi Silahkan silahkan Dan gua juga ngeliat kayak lapisan masyarakat Indonesia itu Amat sangat banyak sekali gitu ya Dan kayak situasi Orang-orang di negara kita mungkin dari mikirin Daripada mikirin sebuah karya seni ini kayak apa Mereka lebih mikir kayak Ini besok gua makan apa ya Iya sih Iya sih Iya makanya PSBB gak peduli tuh kok mereka Keluar semuanya Sama ini Analisa amatir gue Gua pernah nanya Jablai Bujangan Urban kan Graffiti sebuah negara itu Akan banyak Bi Kalau di negara tersebut banyak Protes dan konflik Iya iya Mungkin Begitu juga di hip hop kali Oh iya rap ya Kalau rap itu di negara kita kan Pasti banyak isu ras Isu ham That's why mungkin Si penikmat ini suka drama Karena Drama udah konsumsi Konsumsi keseharian mereka juga Gitu loh Konsumsi keseharian manusia tanpa sadar gitu Iya jadi Jadi semuanya Refresh ke situ Infotainment drama laku Segala macem Di situ gak bagus-bagus amat juga sebenernya Bahkan gak infotainment doang Berita juga isinya drama Iya Nonton berita Si Bian Si Bian punya cable Gak ada TV lokal Apa aja Jujur Gue gak nonton Oh iya iya Itu pilihan Itu pilihan Menurut gue gak Berarti Les ini bijak deh Bener-bener Youtube Dia lebih ke Youtube sih Sebenernya Ujiz Yeaaah Jadi dia Jadi dia berita covid yang tiap jam 5 sore ini udah berapa dia gak tau sih Les Sama gue juga Cakok Bener-bener Nah kalau untuk scene hip hop di Indonesia sendiri nih Gak usah bukan rapnya atau bboy atau dj Yang lo gak suka apa di Indonesia Yang gue gak suka bukan scene nya sih Menurut gue scene nya emang gak ada masalah Tapi emang based on research nih yang pernah gue liat katanya pendengar hip hop itu masih cuma 0,1% Apa 1% gitu Dari seluruh orang yang dengerin musik Tugas lo juga Bi Angkat Lu dari scene bboy nya ya Gue gak tau deh tuh Jadi Gue gak ngerasa ada masalah sama scene nya Tapi mungkin kalau dari segi apa ya Segi scene musik gitu yang gue liat Mungkin Kalau dulu sebelum pandemi gue kepikiran banget kita butuh tempat atau gig yang bisa bikin ukuran menengah gitu kali ya Jadi lapak gak terlalu kecil tapi gak terlalu gede juga Abis itu kita bisa manggung yang proper Karena gue tau hip hop tuh spiritnya selalu street Selalu jalanan bikin acara di jalanan Bisa tapi sebenernya why not juga kalau lo bisa bikin show yang lebih di panggung atau proper atau asik Menurut gue Fluffs tuh kemarin gue sempet ngobrol sama temen-temen gue Gue mikir ini kalau Fluffs berhasil berarti scene hip hop sebenernya berhasil Ia iya 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 Dia terlibat juga itu dalam Bibo nya di situ Orasain kompetisi nya Emang gila tuh si Bokhero tuh ya Salut salut sih maksudnya di masa pandemi ini dia tetep Confiden buat rilis walaupun via virtual ya Makneng via virtual Itu lumayan jadi omongan tuh di berbagai macam promotor sama organizer punya nyali juga tuh karena kan udah pasti secara vibe pasti beda segala macem tapi dia berani ketombo kero, tancapin bendera dulu biar di tahun depan udah enak bener juga tuh Bi tapi, ya manggung virtual tuh juga buat musisi masih jadi ini sih ya, kayak kita gak bisa dream energy balik dari penonton lu manggung live di instagram terus penonton lu semua dalam bentuk huruf dan teks cuman bilang, oh bang keren tapi lu sebenernya kayak ngomong sendiri aja sebenernya gak dapet vibe nya ya vibe nya, energi baliknya gak dapet kalo rapper kan di seluruh Indonesia udah banyak banget nih dan pas jaman-jaman si aku ngobawain apa tuh namanya, radio dimana tuh yang di laman daw ah lupa gue radio hip hop yang di laman daw dulu oh yang sama tuan 13 juga iya, itu tuh dulu pas gue di interview sama reku ke situ jadi ngeliat kan rapper-rapper minta di upload video-videonya dan itu banyak banget tuh kok jadi kalo rapper tuh berkaryanya lewat musik video upload di youtube terus banyak banget dan dengan sebanyak-banyaknya rappers ini menurut lu yang punya potensi di Indonesia tuh pulau-pulau apa aja atau kota apa aja menurut gue gak perdomisili gitu sih tapi pasti banyak orang-orang di tiap daerah yang jago kayak kalo di Jakarta tuh yang gue suka ada namanya bab sama ada produser juga namanya greybox itu gue suka banget greybox kayak gue pernah liat di instagram di seluruh rade bab tulisnya gimana? bab tuh BAP itu gue suka sih tapi banyak banget kok di bandung ada Renslam juga terus abis itu ada jauh million daerah-daerah juga banyak yang jago walaupun mungkin gue gak hafal semua nama-namanya tapi banyak yang ketika gue liat gue bahkan belum kenal tapi kayak wah ini gila sih ini skillnya gila sih kayak apa ya gue gue gak terlalu bisa nginget karena emang informasi itu jaman sekarang datengnya sangat bertubi-tubi jadi rada susah buat pay attention tapi gue yakin kalo skill sih gak usah diraguin cuman masalahnya industri ini isinya bukan skill doang menurut gue skill tuh baru 30% dari tugas masih ada marketing setuju abis itu masih ada networking banyak faktornya masih banyak buat lo keliatan makanya banyak orang yang gak sejago itu tapi dapet spotlight contoh gue hahaha hahaha gue menang ganteng doang hahaha hahaha kayak gitu jadi jangan komplain semua industri harus ada sisi marketing juga sih bener jadi skill gak cukup bener emang harus ganteng untuk ngejual kok bisa kalo gak sih hancur tuh bisa antara lo ganteng 50 cent laku 50 cent brotot nah pilihan lo dua mau brotot apa mau ganteng tuh kok kalo lo cowok kalo gak ganteng brotot atau at least lo lucu jago ngelawak itu penting harapan lo apalagi nih untuk scene rap di Indonesia ataupun hip hop hmm yang belum tercapai kalo masalah harapan gue tuh paling bingung kalo ngomong harapan sih sebenernya kayak ya pasti kita semua simple lah kita berharap kayak industri nya maju dan sebagainya tapi cara realisasinya sih yang lebih gue pikirin itu masih sangat membingungkan ya mungkin tugas kita sekarang adalah memfamiliarkan kuping orang-orang Indonesia atau orang awam dengan hip hop dulu dan itu akan makan waktu yang lama menurut gue kenapa? kenapa pertama karena tren hip hop aja berubah terus soundnya dari era gue ke era yang ada anak sekarang soundnya dan kulturnya pun keliatannya udah beda dari fashion sampe audio gitu jadi kayak ibaratnya pendengar sini belum awam sama yang kayak gue aja yang lebih baru lagi udah muncul iya bener jadi jadi bergeser terus akan bergeser terus gitu tapi ya dengan adanya internet mungkin flow informasi yang orang awam tangkep juga akan beda tapi internet tuh juga pedang bermata dua sih kadang-kadang tuh kita menghargai informasi karena dapetinnya susah gue inget dulu jaman majalah misalkan ada majalah majalah hai hai atau majalah musik apa bahas tentang rapper nih walaupun cuma dua halaman tapi gue bela-belain beli buat baca itu doang iya bener-bener dan gue jadinya pay attention ke berita itu sedangkan sekarang tanpa lo minta berita tuh udah berjajar di depan muka lo online ya dan online dan semakin benda itu selalu atau sering ada lo semakin gak ngehargain kayak mungkin kita gak ngehargain oksigen kan sekarang tapi kalo nanti itu langka pasti kita akan lebih appreciate itu oke itu bila barang-barang supreme kok kalo udah abis resellnya tinggi kan jadinya iya iya bener betting app hahaha dia emang lebih ke reseller sih dia hahaha gue suka sih betting app jaman-jaman nego jaman-jaman awal sekarang udah gak nih sekarang gue gak tau gue lebih gue lebih suka yang lama gue orangnya kayak gitu sih gak baju gak mobil gue suka vintage oh gitu batu juga kayak gitu seberapa pentingnya fashion untuk untuk lo sendiri eh penting banget saat ini jadinya iya karena fashion itu media lo berbicara juga dengan apa yang lo pake kan kayak orang bilang bahasa tuh mewakili lo siapa tapi baju ya juga sangat mewakili lo siapa bahkan kenapa baju tuh misalkan tadi lo sebut supreme atau bahkan ya lo kan punya brand juga nih urbane yang orang beli kan sebenernya bukan bajunya tapi kayak value apa yang lo taro dibalik brand lo itu kan ceritanya iya ceritanya sekarang adalah itu dan orang udah tau yang dijual tuh itu gak cuma baju sekarang makanan iya apapun sekarang orang udah ngerti makin ngerti tentang branding bahkan kita pun di instagram yang manusia belum-belum jadi brand iya branding juga kok sebagai secara pribadi kalau udah di social media iya kalau branding lo apa kira-kira yang lo ciptakan sih dua minggu terakhir gue kira-kira sporty tuh gue make up artis gue lebih apa lagi nih tapi itu juga sih gue mikir ketika manusia belum-belum menjadi brand di instagram gitu ya jangan sampai lupa jadi manusia juga sebenernya iya siapa misalnya yang lupa jadi manusia gue gak bisa nyebut per individu tapi iya banyak lah pasti user-user sosmed kayak gitu mungkin gue pun bisa jadi kayak gitu juga iya itu mungkin Haifan enggak 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 sih enggak sih enggak deh enggak deh emang gak di instagram di dunia nyata main basket iya iya benar-benar oh berarti gak real wih di dunia nyata sama instagram suka gak relate nih suka gak relate gue punya single waktu itu bahas itu judulnya dari layar jadi gue punya pengalaman gue lagi di tempat cucian kan cucian mobil terus tiba-tiba yang nyuci nyamperin gue bilang kayak wah bang lo yang suka ngerap-ngerap itu ya bang kok bedanya di layar sama disini iya di layar kayak yang keren sukses gitu bang disini kok kayak biasanya kayak gemuk gitu ya bang gituin gue terus gue disitu gue kayak enggak gue tetep balik lagi gue bilang oh lu liatnya video lama kali terus kayak enggak bang terus gue abis itu ya dia ternyata emang suka hiphop juga suka ngerap juga terus gue pikir-pikir kayak oh ternyata emang secara gak sengaja kita tuh pasti bangun persepsi tertentu di sosial media karena emang kita tuh boleh milih sisi apa yang mau kita tunjukin kan dan sisi-sisi kita yang lain ya kayak misalkan lu di instagram tunjukinnya kayak lagi interview urbane atau lagi main basket atau apa tapi emang orang liat waktu lu lagi belanja ke alfamart kan kagak kan bener-bener bener-bener hal-hal kayak gitu yang apa ya mungkin mengubah cara bersosialisasi manusia jaman sekarang juga iya mungkin lu harus foto kok lu ke supermarket gitu gue pasal lu disini iya lagi ngaduk semen sampe jadi kuli gak dus iya bener-bener gue besok gitu deh kalo orang tua lu sendiri sama keluarga lu support gak tentang lu mendalami ini tadinya sih waktu gua SMA enggak waktu gua SMA tuh gue lagi rajin-rajin bina getol-getol belajar nge-rap tuh ya sampe gua gak naik kelas kan belajar nge-rap lah bikin beat sebagainya terus nyokap gua disidang lah tuh gua sama keluarga di meja ini kamu mau makan apa kalo nge-rap-nge-rap terus ya istri anak ntar kalo udah tua bisa gak nih buat hidup yang lebih besar dia bilang kayak gitu gua buat itu ya belum bisa jawab lah karena gua bisa bilang masih SMA dan belum ada income juga dari situ terus yaudah abis itu SMA gua buktiin gua lulus terus gua bisa kuliah nah dari pertengahan kuliah tuh gua mulai udah nge-mc-nge-mc lah dulu di club di Bandung terus mulai manggung-manggung mulai jualan beat oh lu orang Bandung? dulu gua kuliah di Bandung oh dimana? di ITB iya gosip aja itu terus abis itu sempat iya lumayan kan jadi hantu terus abis itu abis itu ngomongin hantu gua sempat jadi ghostwriter juga dulu nah untuk? gua gak bisa bilang kliennya siapa tapi rappers? tapi ya rappers oke bukan pop ada juga pop singer pokoknya klien apapun gua sikat tau itu biar gua bisa hidup dulu pokoknya nih dari hip hop udah dari situ ya gua bikin gua mulai bikin onar sama anak-anak oh onar lu yang bikin? iya gue yang bikin gua mulai jualan manggung jualan kaos akhirnya sedikit demi sedikit walau secuil-cuil gua bisa hidup dari situ akhirnya keluarga gua juga oh lu bisa nih hidup dari sini oh yaudah akhirnya mereka gak pernah ini lagi malah malah lebih support sih sekarang misalkan kayak lihat gua dimana tiba-tiba kayak eh ini kok ada kamu ngas? gitu heh hee heh hee apa yang bikin lo memutuskan dari Ghost Rider untuk menjadi Ghost Rider jadi Ghost Buster jadi lo pengen ya ini udah waktunya gue di depan layar nih enggak dari dulu sebenarnya gue udah ngelakuin jadi Ghost Rider sambil gue ada di depan layar oh lakuin dua-duanya iya dan gue juga sempet baca biografinya Jay-Z dulu bahkan Jay-Z pun nulis buat Dr. Dre buat Jay-Z itu dulu Ghost Rider juga terus gue mikir kayak hmm segot Hustle yaudah, gue sikat aja Neo songwriter bedanya apa? bedanya kalau songwriter lo dikredit Ghost Rider nama lo enggak ada yang tau bener di biar banget itu di belakang Ghost Rider iya kayak gitu usak emang di gue tapi kalau Hustle gue masih pegang Buster Rimes tuh yang saat interview radio dia doang tuh yang jual rekaman dulu radio hip hop pertama siapa Bi? siapa? yang ada Bobito Garzio 106 support 106? Hot 97 Hot 97 iya yang dulu Jay-Z kesitu kan itu orang harus dengar hip hop oh ini Mustang TAMBO bukan RRI itu sih kayaknya kenapa? kenapa? Buster Rimes jual apa kok? narkoba dulu orang berlomba-lomba buat masuk tuh radio masuk Tupac apa Biggie tapi si Buster Rimes dia tau nih kasetnya bisa direkam nih daripada berlomba-lomba udah direkam sama dia dijualin ada kok dokumenterinya? oh pokoknya itu penyiarnya salah satunya Bobito Garzia iya agak kurang loh itu kayaknya gue nonton di Netflix evolution of hip hop iya iya mungkin acara basket bukan 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 ini knowledge wajib nih nah sekarang lagi ada proyek apa yang lo lagi kerjain atau sudah selesai atau mungkin ada kolaborasi atau ada apa yang lagi lo jalanin oke sebenarnya gue baru rilis single nih kemarin rencana panjangnya tuh album iya yang udah jadi sebenarnya udah selesai udah dimaster dan mumpung gue lagi di interview sama Urbane gue pengen announce juga judul albumnya Puncak Janggal Puncak Janggal ini gue belum bilang di tempat lain sih ini gue baru bilang di sini wih di kenapa tuh judulnya itu? karena ada cerita apa dibalik itu? karena gue ngeliat ada apa ya kita tuh mungkin terutama di kota-kota besar dan dengan adanya sosmed kita tuh hidup di ilusi seolah-olah kita ada di puncak seolah-olah kayak lu udah keren banget deh tapi ada kejanggalan disitu kayak misalkan situasi finansial yang tidak align dengan popularitas lu bisa atau kayak banyak orang-orang yang kayak suksesnya pura-pura doang ya itu janggal kan jadi ya puncak janggal tuh adalah situasi yang kayak gue bisa kesimpulin kayak selebrasi yang terlalu early terlalu cepat atau kayak kesuksesan yang pura-pura juga tentang cerita fake it till you make it ya kira-kira album gue isinya tentang hal-hal itu sih berapa lagu di album ini? 14 semuanya tentang itu? semuanya beda-beda karena dari tentang itu ya kan ada sudut pandang-sudut pandang lain juga sebenarnya yang bisa dikulik dan lagu yang kemarin baru gue rilis judulnya Turun Dari Langit featuring Kara Chenoa ini dari album Puncak Jungle juga sebenarnya apa yang turun dari langit? nah disini gue gak hujan oh hujan bukan-bukan dengerin-dengernya dong rudal kirain kirain sesuatu yang peaceful sesuatu yang takap sebenarnya bum sebenarnya Turun Dari Langit ini gue lagi ngayal gue ngayal duit Turun Dari Langit oke karena kita tahu pandemi ini semua orang lagi susah teman-teman gue juga banyak yang kena PHK ini adalah respon gue terhadap situasi finansial sekarang-sekarang ini iya jadi gue gak tahu solusi nyatanya apa mending gue ajak ngayal aja pake lagu Turun Dari Langit kurang lebih gitu sih menurut penyakit Corona ini asli apa dibuat-buat? menurut gue Corona ini ada tapi sourcenya dari mana yang menurut gue jadi misteri kalo orang bilang pasar di Wuhan gue gak tahu gue masih coba menelaah lagi sih soalnya pasar itu kayaknya udah ada dari lama juga tapi penyakitnya baru membludak sekarang gue masih wondering sih tapi ya sekali lagi gue bukan ahli gue bukan siapa-siapa gak usah terlalu di dengerin opini gue tentang covid juga hehehe lu sih pake nanya itu deh aja juga tanggung konspirasi itu panjang tuh iya itu panjang sih panjang gue ngobrol sama temen gue katanya kalo lu mau tahu ya lu track aja kira-kira duitnya jatoh kemana iya sih bener-bener katanya sih gitu jangan-jangan udah panjang panjang pengennya pengennya sih jatoh ke gue sih enak kayaknya hehehe kita bagi ya hehehe shout out shout out shout out untuk siapa please mungkin ada syarat untuk orang tua lu atau yang selalu support atau lu pertama lu Onar shout out to my wifey hehehe hehehe yuk buat semua pelaku hip hop dan buat teman-teman yang sedang berjuang di masa pandemi semoga cepet selesai semua keresahan dan kesulitan ini iya gitu berarti dia sepertinya emang gak suka sama sosial media kok siapa? hehehe karena gue suka karena lagunya dari tadi dia ya iya tadi concernnya kesalahan nyerempet kesitu gue gue suka tapi gue harus terima fakta bahwa gue lagi bersinggungan sama itu kayak itu kayak gangguan yang lagi gue hadapin sekarang gitu loh apa yang mengganggu disitu? atau lu perlu hapus postingan instagram lu tuh kayak Kendrick Lamar kan cuma 4 tuh nah tadinya gue mikir gitu tapi kalo gue udah seterkenal Kendrick Lamar baru gue bisa kayak gitu masalahnya kayak gitu kan kayak ee iya love hate relationship kali ya apa yang lu hate? yang yang oh lu harus banyak kok yang kayak ini ya misalkan lu dulu jaman dulu reuni sama temen lu yang sukses dia ee dateng bawa mobil mewah dia cerita dia sukses gajinya gede adalah saat reuni itu doang dan sekarang lu bisa ketemu temen lu yang sukses itu lewat instagram 24 jam iya iya terus dia ngepost-ngepost gitu terus dan lu sebagai ya mungkin isu-isu kayak mental health gitu-gitu baru makin kepicu sekarang karena situasinya bisa kayak gitu iya iya ngerti sih gue tapi harusnya lu inget kalo orang lain sukses tuh bukan berarti lu gagal kan iya tapi susah buat ke kita ngecerna itu bahkan kita pun selalu ngebandingin progres kita sama progres orang lain jadi iya iya dan bahkan bahkan kanya juga pernah setuju likes tuh harusnya di hapus hapus atau gue juga mikir kayak kita jangan-jangan lagi dinilai atau kita lagi di udah nih jumlahnya yang bisa lihat cuma kita nah tapi oh gitu instagram yang lain gak bisa gue others gitu like and others lu belum upgrade oh angkanya angkanya gue abis instagramnya baru yang lama kayak tapi kayak masalah followers gitu ya jangan-jangan itu tuh sebenernya kayak isi saldo ATM aja iya kayak jangan-jangan kita tuh lagi dinilai lewat itu gitu kan sekarang iya kalo zaman dulu atau bahkan sampe sekarang gitu ibaratnya kalo lu ketemu orang yang kaya atau pesohor gitu kayak oh iya iya silahkan ada orang yang lebih respect atau lebih hormat sama orang kayak gitu iya jangan-jangan sekarang ada orang yang lebih hormat dan lebih respect dan lebih baik ke lu gara-gara followers atau angka-angka lo gitu iya bisa jadi tapi menurut gue itu gak murni di sisi lain netizen sharing bulannya waktu juga udah mulai pinter loh les jadi dia bisa nilai tuh mana emang yang followernya nih mungkin ada aneh beli iya aneh gak real mereka juga bisa nilai itu sih sebenernya itu juga bisa dinilai balik lagi ke tapi 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 sebenernya mereka gak kita tuh emang society kita belum tahu efek samping sosmed itu apa karena ini benda yang baru juga kan iya 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 kayak ternyata angka-angka ini sangat berpengaruh bahkan ke mental orang-orang juga gitu ya ada yang sampai segitunya berarti itu kok ya ada ya ada yang sampai segitunya menurut gue temen gue siapa ya jujur ya ada tuh dia lagi nongkrong ngeposting sesuatu setengah jam kemudian anjing yang lag dikit gue hapus lah itu buat gue aneh tuh ada tapi ada ada gue bahkan dulu gue gak unfollow orang yang gue unfollow karena gue rasa dia terlalu sukses buat gue liatin tiap hari gitu harusnya itu bisa jadi motivasi kan tapi disaat itu gue masih kuliah juga mungkin belum bisa mencerna sebaik itu gue malah ngerasanya dengki gitu iya nah sebenernya balik ya balik ke sudut pandang kita ngeliat si sosial media itu sendiri sih karena suka gak suka mau gak mau menurut gue sosial media kita itu sekarang portfolio kita sih iya sebenernya ya tergantung bidang yang kita tekuni juga sih karena orang mau mau reuni apa ya apa kabar ya diantikan dari instagram kan sebenernya eh kalo buat LC juga harga tuh nah bisa 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 lu dn oh si gini dia tuh kalo dia instagramnya lebih kecemeh oh paham gue ini kayak tas gue harganya segini masa lu bayar segitu doang betul apa-apa no cuma kayak apa ya kalo gue pernah ngobrol juga nih kayak mereka bilang cara komunikasi zaman sekarang tuh beda dulu kita kalo kenal adalah kenal pribadi kayak gini bikin sosmed lainnya kayak facebook dan sebagainya Untuk menge-enhance pertemanan Untuk lebih kenal sama lo tentang kayak apa Kalau sekarang pertemanan itu Lo kayak apa intinya yang ada di sosmed Ketemu beneran Cuma menge-enhance apa yang kita lihat di sosmed Iya tapi ngobrolnya dikit kan Kebalik Buat yang temen baru kenal Jadi lumayan kebalik siklusnya Nah menurut lo kita beda gak nih Di Instagram dengan aslinya Ya gue Jujur Biasanya kalau Generasi yang Maksudnya kan lo lahir Internet mungkin belum ada kali Itu udah Belum ada juga kan Menurut gue kita punya Lebih punya kelebihan untuk Membalance itu Tapi generasi yang lahir-lahir Boom internet udah ada Kayaknya mereka sih yang lebih Kena dampaknya Ini tuh pas masih single belum ada Instagram kok Sudah nikah Instagram Gak gak ada juga Ada gak tapi yang Ada yang nonton kayak sini Gak gak ada yang nyangkut juga Itu dia Itu dia Bukan masalah medianya apa Tapi caranya gimana ya Tindar aja seping Nyerang banget Mancing Dari penuh sampai tinggal dua Itu seberapa lama kita ngobrol dengan rapper ini Dan ternyata aja Deep 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 juga Lace 92 Itu tahun lahir lo Iya Pengennya sih gue lahirnya 95 Gitu biar mudah Berarti dia lahir di saat Barcelona Dream Team 92 aja lo gak tau Soal itu ya Gak tau Lagi siapa tuh isinya 92 isinya 92 Jordan Pippen Carmelone Mary Bird Oh Gue belum lahir tuh Magic Karena gue ngoper Gue kalo bahasnya gue lebih seneng art of facing nya gitu Magic Johnson gitu Iya Dan rainbow party nya dia Tak Magic Johnson tuh suka bau groupies isinya cewek-cewek yang rasnya beda-beda 7 ras Gara-gara itu dia HIV serius Oh iya Iya kan dia HIV kan Oke Gara-gara iya Kayak lebih kesitu tuh Fashion nya slide basket Lebih ke ngoper Short time Ngoper Tapi kayak orang-orang sekarang dandanannya kayak Magic Johnson dulu ya Kayak dia berarti visioner juga dalam segi fashion menurut gue Gue sih suka sih Fashion muter Iya fashion muter sih Tapi dia selalu relevan aja Tapi tuh kalo ada social media di tahun 90 tuh nih Pecah Magic Johnson udah Udah kebongkar tuh sex tape nya tuh Enggak Iya Belum ada aja dulu cctv aja masih jarang Jordan gak punya kawan pribadi kan kok Sampai sekarang gak punya Gak-gak Mana mau deh Jadi kalo dia udah kaya mah ngapain Gini manajin sosmed Cuman kan yang lain masih kan artis-artis Artis-artis lain Tawain sama Jordan Kau dia managenya itu sendiri apa-apa Tapi kayaknya kalo udah billionaire emang gak deh GZ Jordan GZ gak ada Gapunyah Gapunyah Twitter tapi ya kalo Amerika Twitter ya Tapi itu masih mereka sendiri Jordan Twitter juga Pecah juga Si gue tak Tak bom miskin Maksud gue tapi emang kayak gitu Kalo liat siapa Mark Zuckerberg gitu-gitu Ya dia gak ada juga Kayanya orang makin kaya Makin humble dan 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 Karena dia yang bikin platformnya juga kan Jadinya udah aduh ini gue engga nih Iya Gue gak bakal makan Apa yang gue jual gitu Tak bom Kayak Kaos versus kok Gitu udah gak pernah pake kan Lu tau Tau Bob Sadino gak Dulu tuh Itu jagoan impian tuh Nah Gak mungkin tanah pendek ya Iya Dulu tuh gue juga terinspirasi banget kayak Wah nih Ini orang tuh kaya banget ya Pake cana pendek gitu di depan supermarket gitu Tapi dia yang punya ternyata Terus mungkin emang kayak Kemcik ya Kemcik Iya di Kemang Mungkin emang ya Malah orang tuh semakin kaya Semakin humble Sedangkan yang belum kaya Coba dandan biar bisa get along sama orang yang kaya-kaya Mungkin kayak gitu kali Iya Tapi gue kadang Bisa mengerti Karakter orang yang tengil Tapi punya prestasi Contoh Connor McGregor Oke Buat gue sah tuh Iya lah Lu mau tengil Tapi lu Maksudnya kan di belagu kan Oh Gerti kalo maksud gue Jadi lu suka orang yang songong beralasan Iya Maksudnya masih make sense deh Buat gue Muhammad Ali try stop dulu Mike Tyson Mike Tyson Gitu loh Bruce Lee Bruce Lee Jadi lu gapapa tengil Asal lu bisa backup ketengilan lu itu Iya Jadi lu gak ngomong doang Intinya kayak gitu kan Iya bener Kalo gue Kalo lu gimana? Kalo gue Kalo emang ya ketengilan itu bisa di backup Gue Gak masalah sih Selama emang Iya Lu yakin Itu gue setuju Sama statement lu Justru kalo lu jago Tapi lu Gak tengil Malah Aneh Jadinya ntar lu diremehin Untung Jordan gak tengil 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 banget Parah parah Temen timnya dibully Iya kan? Iya bener Kompetitif drive nya Terlalu tinggi Jadi Cuma di budaya timur Kadang kita ngeliatanya kan beda tuh Gak bisa Kayak gitu juga Gitu Kalo di budaya timur Gitu banyak kayak Ya respect 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 Di balik kayak rese banget tuh orang kan Baru kayak gitu Bahasa-bahasa respect Dikasih tau di depan Iya Tadi lagi bahasa Sosmed Oke Kalo menurut lu Tadi kan lu udah bilang sisi negatifnya Yang memungkinkan tuh bisa dipandang dari banyak orang Sekarang sisi positifnya ada juga dong Social media Sisi positifnya sebenernya kayak Lebih banyak kalo menurut gue sih Lebih banyak ya buat lu ya Kalo buat gue harusnya lebih banyak Jadi itu lebih kayak ngasih akses dan ngasih Apa ya Ngasih jalan juga ke orang-orang yang Emang pengen namanya besar Tapi Dia bukan Celebrities atau artis Atau Lu bahkan mungkin gak perlu lagi ikut Audisi-audisi di TV Atau lu Bahkan gak perlu punya standar tampang tertentu Iya Untuk menjadi terkenal gitu Menurut gue Sosmed sangat bisa melakukan itu gitu Bahkan Buat rapper-rapper atau musisi Ya bisa dari Youtube Atau bahkan gak itu doang Dari makeup artist Atau bahkan lu bisa Jualan Bisa dagang Sekarang pintunya bisa dari sosmed Banyak orang-orang yang gak punya offline store Tapi online bisnisnya Kenceng Banget Betul Betul Ya itu tadi Ini emang pedang bermata dua juga Kadang-kadang sosmed bikin Kita pengen naikin standar hidup juga Yang sebenernya gak perlu-perlu amat Kadang-kadang kayak gitu Karena lu ngeliat Apa yang kita bangun tiap hari Dijejelin sama kemewahan Terus kadang kita jadi lupa bersyukur Sama apa yang udah ada di depan mata Bija kan udah Bija kan udah Lu gak emang opposite dari lu Kok dia Goweng Hahaha Tapi ada gak Temen lu yang cukup Deket Lu males sampe lu unfollow Cukup deket sih enggak Karena biasanya kalo sampe gue unfollow Berarti emang gak deket aja sih Tapi ada yang tadinya lu follow Terus lu unfollow ada? Ada, pasti ada Karena males liat kontennya dia Iya karena dulu sih Tapi itu udah lama sih Kaya males nih Ya udah Semuanya isinya mewah-mewahan aja Sukses-suksesan aja Dulu Tapi sekarang Gue udah bisa ngeliat hal kayak gitu Sebagai motivasi sih Gak Kayak gitu Tetep lu gak follow lagi itu dia Gua follow lagi gue abis itu Gua follow lagi gue abis itu Gua follow lagi abis itu Gua follow lagi abis itu Gua follow lagi abis itu Lebih Apa ya Silahkan nih Gua liat kayak Eh lu Banyak orang yang Gakbak Ngerasa gagal Banyak orang yang ngerasa Kurang Oke Dari tadi Dia ngebahas Sosmed Sekarang Di sosmed itu Ada influencer Iya Nah Sebutkan 3 influencer Yang lu bilang ideal Di Indonesia Nih baru influencer nih Menurut lu siapa? Menurut gua Sebenernya Kalau buat gua pribadi Influencer Harusnya bukan profesi Influencer adalah Efek samping Dari profesi yang lu lakukan Contoh lu main basket Jago banget Orang ke influence sama cara lu main basket Maka lu adalah Ngasih influence Oke Tanpa menjadi influencer Karena harusnya lu gak bangun Pagi-pagi terus kayak Gua influencer Gak kayak gitu Harusnya misalkan Lu chef Lu bangun Gua masak Gua kontenin Oke orang terinfluence Sama cara masak gua Harusnya kayak gitu Oke Jadi influencer yang ideal Gua gak tau Tapi Mungkin beberapa yang Gua suka Maka Juga Gua gak Terlalu Pay attention sih Sejujur Jadi gua gak bisa nyebut Nama-nama Mereka Gua liat secara Lewat garis-garis besar aja gitu Tapi gua gak Oke Enggak mendetil Kalo buat lu siapa gua? Tiga Gak bisa disebut nama tadi sama dia juga Gagal gua berusaha Oke Gua 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 bingung sih Tapi lepas dari temen gua ya Itu Si Goffar bisa memperkenalkan Almarhum Didik Kempot di Millenial Itu buat gua Goffar influencer Iya Karena Almarhum Didik Kempot Udah terkenal dari jaman Bokap nyokap kita bi Cuma Bisa dikenal Di jaman Millenial itu Karena Goffar bi Emang iya? Iya Karena si Goffar itu Interview Almarhum 2 tahun yang lalu Hmm Baru tuh ada Sobat Ambyar Iya Makanya si Goffar diinterview Tapi pada saat dia meninggal Sama Berbagai macam TV lah Karena emang gara-gara Goffar yang Lu Gua bikin terkenal lagi nih Di generasi kebawah Hmm Buat gua itu Wah lu next level sih Itu kan Istilahnya Suatu genre yang Bukan kita banget lah Gitu loh Tapi lu bisa memperkenalkan Kehalayak Sehingga menurut gua ya Almarhum Didik Kempot Saat itu jadi makin banyak job Iya Itu buat gua Goffar udah berhasil Hmm Goffar sih so far Di section itu Influencer Gua Goffar asik sih Dia tuh lolos juga ya Loles juga Dan gua liat pergerakan yang lolos juga Keren banget sih Dari ngeband Tiba-tiba Gerak ke burger gitu Itu menurut gua Bengkel motor Bengkel motor Prostitusi Setelah itu gua gak tau Oh Ya itu sih kalo lu Mi Influencer di Indonesia Influencer di Indonesia Ya gua susah sih nyebut itu Dia ketawa tuh Soalnya jujur gua gak pernah keinfluencer sama influencer sih kalo gua Ya kayak Kayak Apa ya Ya banyak pengaruh yang kita dapet ya dari film Dari buku Gitu aja Tapi ya Karena kita orang tua sebenernya Lumayan Karena old school Kalo di buku tuh udah old school tuh Iya Influencer sih gak ada Cuman orang-orang yang kita follow aja tuh Cuman gua sih belum terlalu keinfluensi kok Gua emang suka sama lifestyle yang mereka aja tuh Om Dendy Om Dendy Invencer gak tuh buat lu Om Dendy Invencer buat gua Om Dendy Invencer buat gua Iya kan Karena dia Ya Di bidangnya dia OG nya lah Om Dendy 347 Oh gua kira Deddy Co Bougie tadi Bukan 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 Om Dendy juga lebih ke Deddy Dukun sebenernya Cuman di Cuman di Cuman di Cuman di Cuman di Cuman di Begitulah Ya udah gitu Sama Tadi Oh tadi tuh gua pengen bahas ini sih Kayak Apa ya Orang-orang kan suka Berdoa ya Kadang-kadang tuh tapi emang Doa terkabul Tapi ada syarat sama ketentuannya gitu loh Oke Lu dulu Sempet Berharapan atau berdoa jadi breakdancer Iya tuh Enggak Gua gak pernah Jadi lu apa? Dia ngelakuin aja Lu ngelakuin sampe tiba-tiba yaudah Dari titik ini aja gitu Tapi bener juga sih Kalo dipikir-pikir Gua juga basket gak pernah berdoa Basket gitu Enggak sih Iya Tapi kenapa kalo utuk uang Kita sampe berdoa ya Kok Karena itu Udah bisa kita reach Depan mata banget kali ya Kalo prestasi kan Kayak kita tinggal latihan Kayak iya Kayak bisa diukur Cuma Berdoa sesuatu yang Spiritual Mungkin ya Menurut gua Doa tuh bisa Doa itu bisa terkabul Tapi dengan syarat dan ketentuan gitu Oh iya memang Iya kan Iya lah Jadi kayak Quotes-quotes kayak Be careful what you wish for Sangat Oh gua percaya gitu Sangat percaya sekali gitu Contoh misalkan kayak ada orang yang berdoa Gua pengen punya istri cantik model atau apa Tapi Emang Lu Berdoa itu lu udah mikirin sama Kayak biaya skincare gitu-gitunya belum Iya Detil kayak gitu yang sering dilupain sama orang Embel-embelnya ya Embel-embel Mungkin lu gua berdoa Gua berdoa banget tuh lu pengen jadi rapper gitu Tapi Gua lupa kalo jadi rapper juga banyak Hustle usaha dan Naik turunnya Kalo nyokap gua bilang Kalo berdoa tuh yang detil Misalkan Berdoa pengen mobil Sebutin aja merknya apa Kalo lu pengen jadi rapper Iya Rapper yang apa Misalkan Or Rapper yang sukses deh Yang punya bisnis banyak Mungkin harusnya kayak gitu Mungkin harusnya kayak gitu doanya Tapi Saudara gua Yang cukup religius Dia sempet ngomong gini Sebenernya Contoh lu misalnya Apa ya Eh Lagi mau punya mobil deh Iya Tinggal ditambahin ini Yah jadi kayak konteks Agama deh kita Ya Allah Saya ingin mobil Dengan Ridomu Nah itu udah case close tuh Berarti kita di Ridhoi udah Amin Amin Nah itu saudara gua Tapi gua bilang iya juga sih Tapi gua bener juga tuh Sempet kurang spesifik doanya apa Kekatkan saudara gua udah gak usah pusing kok Belakangnya tampilin aja dengan Ridomu Yalah Gue langsung adung gue langsung suatu Ya setelah gua pagi Kirain malem Setelah malem tajun Udah Ini Obrolan kita nyasar-nyasar pej Iya Iya Gitu cut aja Pute Saat Bus en